Berita pembuka saudara Satgas COVID-19 Kelurahan Krukut, Jakarta Barat masih melacak kontak erat dari 36 warga dari 3 RT yang terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satu warga terkonfirmasi positif COVID-19 diduga varian Omikron. Dugaan suspek varian Omikron didapat setelah warga tersebut menjalankan tes whole genome sequencing yang dilakukan oleh petugas dari Satgas COVID-19 DKI Jakarta. Sementara saat ini sejumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 36 orang dan sebagian menjalani isolasi di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Dijadwalkan ada pelacakan lanjutan untuk mengetahui apakah masih ada warga lain yang terinfeksi COVID-19. Di Jakarta sebanyak 3 RT di RW 02 Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat terpaksa di lockdown selama 3 hari ke depan. Lockdown lokal dilakukan setelah ditemukannya 33 orang positif COVID-19 dari hasil tes antigen. Tracing atau pelacakan dilakukan setelah seorang warga yang mengeluh demam dan batuk dinyatakan positif COVID-19. Dari hasil tes PCR dan merupakan suspek varian Omikron. Dari 33 orang, 13 diantaranya sudah dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran untuk diisolasi. Sementara sisanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Prokes harus diutamakan, kami melakukan dengan teman-teman PPSU, teman-teman dari Satpol PP, dari Pak Lura, terus dari 3 pilar. Saya berharap bahwa di 3 RT ini ditutup sementara, di lockdown hingga PCR keluar. Kalau memang PCR itu keluar, terus dinyatakan banyak yang positif, berarti itu akan diperpanjang hingga 14 hari ke depan. Minggu pagi data pasien corona yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat bertambah 67 orang. Dirawat di tower 5 dan 6 total pasien COVID-19 di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta berjumlah 1.798 orang. Atau 48,93 persen dari kapasitas tempat tidur yang disiapkan saat ini. Informasi terbarunya terkait kluster COVID-19 di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat dan juga perkembangan jumlah pasien di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kita tanyakan juralis kompas TV Refi Desantra di Krukut, Jakarta Barat dan ada rekan Elgin Fridianto di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita akan ke Krukut terlebih dahulu. Refi, bagaimana kondisi terkini kluster COVID-19 di Kelurahan Krukut? Apakah pelacakan masih terus dilakukan saat gas penanganan COVID-19 di sana? Ya, Radhi, hingga saat ini kluster COVID-19 di Krukut ini masih terus dilakukan pelacakan. Masih terdapat lockdown atau masih diberlangsungkan lockdown di RW02 dari Kelurahan Krukut sendiri. Lockdown rencananya masih akan dilakukan hingga 14 hari ke depan. Nah, terkait dengan pelacakan atau tracing ini masih akan dilakukan lagi tetapi tidak hari ini. Dari data ataupun dari pernyataan yang kami himpun dari lurah Krukut tadi menyatakan bahwa untuk tracing sendiri ini akan dilanjutkan besok di hari Senin dan akan melibatkan beberapa tenaga kesehatan. Nah, saudara, untuk lebih jelas saya lagi terkait dengan update dari lockdown yang ada di Krukut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ilham Nur Karin selaku lurah dari Kelurahan Krukut dan saya akan menanyakan beberapa hal terkait ini. Selamat siang, Pak Ilham. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Terkait dengan tracing ya, Pak. Boleh dijelaskan, Pak. Ini kan rencana akan dilanjutkan besok ya. Nah, untuk tracing sendiri, rencana ini akan berapa lama dilangsungkan dan lalu targetnya ada berapa warga kira-kira, Pak, yang akan dilakukan pelacakan atau tracing ini? Tracing akan dilanjutkan kembali besok, hari Senin, jam 9. Ini merupakan tracing ketiga kami. Yang pertama, tracing pertama dilaksanakan hari Kamis kemarin, ada 13 kasus positif. Tracing kedua, hari Jumat, ada 20 kasus positif. Sabtu minggu ini kita akan fokuskan di penjagaan, akses keluar masuk. Dilanjutkan besok, kita akan langsungkan tracing lanjutan dibantu dengan tenaga kesehatan dari proses swap kecamatan. Untuk tenaga kesehatan sendiri, Pak, boleh diberitahukan kira-kira ada berapa? Apakah sudah tahu untuk datanya? Jumlah tenaga kesehatan selama proses swap kurang lebih ada 10 tenaga kesehatan dibantu dengan personil dari Polsek dan Koramil. Dari Kelurahan juga total ada 20 tenaga yang siap menjalankan proses tracing besok. Lalu selanjutnya, Pak, untuk lockdown sendiri, ini kan masih dilakukan hingga saat ini ya. Boleh diberitahu, Pak, kira-kira akan berapa lama lockdownnya dan apakah akan ada kemungkinan untuk bertambah hari lockdownnya? Lockdown sendiri, sesuai dengan kriteria PPKM Mikro, kita akan jalankan selama 14 hari, dimulai dari hari Kamis kemarin. Nanti akan ada evaluasi apa akan diperpanjang atau tidak tergantung dari perkembangan kasus di Kelurahan Kelukut sendiri. Kita coba jangkau total 4 RT yang ada di wilayah RW2 yang di lockdown, warganya berjumlah 600. Kita upayakan untuk menjaga semua untuk melaksanakan swap, tapi setidaknya satu rumah ada satu anggota keluarga yang melaksanakan swap. Nanti akan dilaksudkan tracing lanjutan. Baik, Pak. Lalu kan saat ini yang terkonfirmasi positif COVID ini ada 36 orang ya. Nah, untuk 36 orang ini, atau maksud saya untuk yang terkonfirmasi COVID, apakah sudah ada penambahan hari ini atau belum, Pak? Untuk penambahan hari ini tidak ada. Dari 36 kasus yang di RW2 Kelurahan Kelukut sendiri, 35 sudah di isolasi terkendali di Wisma Atlet, 1 di Rumah Sakit Pelni, Tanjung Duren, karena lagi proses melahirkan di sana. Siap. Terima kasih banyak Pak Ilham atas update-nya terkait dengan lockdown di Kelukut ini sendiri ya, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya saudara, itulah tadi pernyataan dari Ilham Nurkarin, selaku lurah dari Kelurahan Kelukut. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk RW02 dari Kelurahan Kelukut sendiri saat ini masih diberlakukan lockdown, dan masih akan terus ada pelacakan atau tracing lanjutan dari apa yang sebelumnya sudah dilakukan. Diketahui memang di dua hari terakhir ini, tracing sudah dilakukan dan ditemukan total ada 36 orang yang dikonfirmasi positif COVID-19, dan untuk 36 orang ini saat ini sudah dirawat di beberapa rumah sakit, dan salah satu adalah di Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet. Untuk kelanjutannya, ini masih akan terus kami pantau terkait dengan apakah akan ada lagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kelurahan Kelukut ini. Dari Kelukut, Jakarta Barat kita beralih ke Rumah Sakit Darurat COVID-19, Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, Adarkan, Elgin Fridianto di sana. Elgin, hari ini ada tambahan 67 pasien COVID-19 kabarnya di sana, dan mayoritas pasien COVID-19 ini baru masuk ke sana. Nah, mayoritas dari mana saja asalnya? Ya, selamat siang Radia dan juga Saudara terkait dengan detail penambahan pasien COVID-19 yang masuk ke RSDC Wisma Atlet saat kami tanyakan kepada pihak humas RSDC Wisma Atlet ini tidak dapat diberitahukan secara detail, namun yang dapat mereka infokan adalah sebagian besar dari mereka ini memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, Radia dan juga Saudara. Dan perlu Anda ketahui bahwa dari jumlah 1.798 pasien yang sedang berada di RSDC Wisma Atlet ini, 90% ini memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, berarti sekitar 1.500 pasien. Dan ini berbanding jauh dengan jumlah pasien yang memiliki riwayat perjalanan domestik, yaitu hanya sebesar 200 pasien saja. Dan sebelumnya, dikatakan juga oleh humas RSDC Wisma Atlet ini bahwa kebanyakan pasien ini sebelumnya menunggu atau mungkin sedang melakukan isolasi di tempat atau di tempat yang sudah ditunjuk oleh Satga saat mereka pulang dari perjalanan luar negeri. Barulah begitu hasil PCR mereka keluar, mereka dirujuk menuju RSDC Wisma Atlet. Dan untuk jumlah pasien COVID-19 yang varian Omikron, ini jumlah kumulatifnya 8 Januari kemarin itu ada sebesar 221 pasien, yaitu 69-nya sudah dinyatakan sembuh dan 152 ini masih dalam perawatan. Radhi dan juga Saudara, sebanyak 80% pasien yang berada di RSDC Wisma Atlet ini memiliki gejala yang ringan hingga sedang, seperti batuk, pilek, dan juga demam. Radhi. Ya, El, saya sedikit penasaran dengan data yang Anda kemukakan tadi. Ada 1.500 orang pelaku perjalanan luar negeri yang saat ini dirawat di rumah sakit Wisma Atlet karena terinfeksi varian Omikron. Nah, apakah 1.500 orang ini merupakan orang-orang yang berdinas atau memiliki aktivitas pekerjaan dari luar negeri dan kembali ke dalam negeri atau seperti apa? Karena menurut pemerintahan yang diperbolehkan untuk dirawat di Wisma Atlet adalah orang-orang yang memiliki ikatan dinas ataupun aktivitas perjalanan bisnis maupun pekerjaan dari luar negeri di dalam negeri yang bisa dirawat di Wisma Atlet. Ya, Radhi. Terkait dengan detail apakah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet ini merupakan orang-orang yang memiliki ikatan dinas atau mungkin orang asing yang sedang melakukan isolasi yang ingin masuk ke dalam Indonesia tapi khususnya Jakarta tetapi harus melakukan isolasi tapi ternyata terkonfirmasi COVID-19 ini masih belum kami dapat pastikan. Karena dari humas RSDC Wisma Atlet sendiri hanya memberikan data terkait dengan jumlahnya saja tetapi terkait dengan detailnya ini belum bisa dipastikan. Dan perlu menjadi informasi tambahan Radhi dan juga Saudara ini jumlahnya masih akan mungkin masih akan terus bertambah mengingat masih banyak masih dibuka juga perjalanan baik itu internasional dan juga domestik. Dan saat kami tanyakan kepada pihak RSDC Wisma Atlet humasnya terkait dengan pembukaan Tower 7 sebagai tambahan kamar dan juga jumlah tempat tidur ini memang saat ini hari ini lebih tepatnya sedang dilakukan persiapan di mana sedang dilakukan pembersihan Tower 7 dan juga sedang dilakukan sterilisasi. Rencananya besok akan dibuka Tower 7 untuk menambah jumlah tempat tidur tentunya dan perlu menjadi informasi juga bahwa seluruh petugas perawat yang ada di RSDC Wisma Atlet dan juga pasien-pasien ini diberikan SOP-SOP khusus tentunya agar tidak terkena atau mungkin tersebar kembali varian Omikron terutama di RSDC Wisma Atlet. Karena pasien dengan varian Omikron di RSDC Wisma Atlet ini dirawat khusus di Tower 5, di lantai khusus dan juga penjagaannya berbeda dengan pasien yang bukan varian Omikron. Radhi? Ya cukup banyak ada 1.500 dan kita masih menantikan data siapa saja orang-orang 1.500 yang dirawat di Wisma Atlet ini dan jika terus bertambah yang Anda katakan tadi El akan ada penambahan tower untuk perawatan pasien COVID-19 varian Omikron. Terima kasih Algen Fridianto dari Wisma Atlet Kemeron Jakarta dan sebelumnya ada rekan Revi Desantra dari Krukut, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan.